Pembuan Gusti, ini kenapa sih rumahnya Bu Inesnya? Gak ada yang kecilan lagi ya Pak, bikin saya minder aja. Ya Allah, nanti makannya pasti pakai garpu. Aduh, kenapa saya tadi gak belajar dulu di rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Ini teh, kalo gak gara-gara abah bebos mau ngajakin makan malam Bu Ines, gak mungkin saya ada di sini. Enak aja mau ngambil masa depan orang. Bismillahirrahmanirrahim. Gibrant, kamu tuh gimana sih? Pokoknya ini bukan waktu yang tepat ngomongnya soal itu ya? Enggak, 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 enggak bisa, enggak bisa kayak gitu. Itu, aku ingat meskipun lagi sama kamu. Ya? Aku sama kamu itu udah... Assalamualaikum, Ines. Waalaikumsalam, Pak Ajeng. Maaf. Saya enggak tahu kalo... Itu... Sok aja ya tuh. Teleponnya dilanjut dulu. Iya, maaf. Halo. Kamu gak perlu tahu siapa yang datang. Itu bukan urusan kamu. Assalamualaikum. Pak Ajeng. Itu... Barusan ke Gibran. Jadi, Jang. Jujur ini ku sampaikan sama kau. Kau memang pantas. Sangat pantas. Dan jelas. Pas sekali kau. Apu... Jang, 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 Jang. Kau dengar baik-baik kata-kataku ini. Apapun pekerjaan itu. Yang paling penting dia halal. Dan kita suka. Kerjakan. Kau ingat ini. Ini nasihatku yang paling berat buat kau. Segitu aja nasihatnya, Apu. Ujang, Markujang, Bid Ejek. Macam gak kenal kau sama aku. Nasehat tidak perlu panjang-panjang. Yang penting langsung esensinya. Dan langsung pada poinnya. Biar tepat sasaran. Begitu. Siap, Apu. Maaf, ini punten. Jadi, saya harus ambil aja gitu. Ya iyalah, Jang. Kau ambillah. Masa kau tak mengerti, Jang. Ada pikiran apa dibalik hati Ustadz RW. Ini kau mesti paham. Maksudnya saya orang yang tepat gitu, Apu. Ya iyalah, Ujang, Markujang, Bid Ejek. Cocoknya kau itu. Pandai kau jawabannya. Saya jadi tersanjung, Apu. Ya pastilah Ujang, Markujang, Bid Ejek. Mesti kau ucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Itu macam. Iyalah, Pung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang keren ya kau, Jang. Ah, cocok itu. Iyalah, Pung. 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 Ini Mama Apisan. Mengenai mamanya cucu bagi yang benar. Jang. Jujur ini. Kalau bicara soal mamanya cucu berat aku. Baik kita cari topik yang lain biar kita bahas. Iya, Opung. Tapi ini memaaf, Opung. Saya itu tidak mau atau melihat Opung nampak murung dan terlihat gelisah. Iyalah, Iyalah, Iyalah. Tapi begini, Jang. Seperti yang juga sering ku bilang sama kau. Apapun kalau bicara mengenai mamanya cucu, berat aku, Jang. Berat, berat, berat. Ibarat puisi. Aku seperti serpihan demu. Hidupku sungguh tak berarti. Sering aku tak paki bumi. Kemana aku pergi. Tak tentu arah dan rimba. Kadang-kadang aku juga berdiri di satu tepi. Sudahlah jam berat. Ini jam berat. Jadi tidak ada teralala terlilih, Opung. Iyalah, tak ada teralala terlilih. Jat. 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 Saya mau bicara sama kamu soal... Soal kita. Tidak apa-apa tuh, Yun. Kamu... Tidak perlu merasa tidak enak sama saya. Bukan begitu, Chat. Maksud saya... Dunia saya memang gelap lagi sekarang. Tapi... Saya senang. Karena... Meskipun cuma sebentar... Dunia saya pernah terang-beneran. Maaf, Chat. Saya minta... Minta pengertian saya, kan? Ah... Enggak usah minta pengertian segala, atuh, Yun. Insya Allah. Saya ngerti, kok. Maaf, Yun. Saya buru-buru. Assalamualaikum. Chat! Oh, Chat! Negeri yang penjelasan saya dulu, atuh! Ya Allah. Ini mah benar. Saya menghancurkan masa depan saya sendiri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dudung. Kamu harus ketemu, Dudung. Berat. Berat sekali. Bertalu-talu dalam dadaku. Keinginan untuk menemui mamanya cucu. Tapi setiap kali keinginan itu datang. Segera aku pendam. Segera aku pendam. Berat sekali saja. Eh... Bagaimana kalau saya temenin ke jonggol, opo? Janganlah. Berat sekali. Biar aku tunggu waktu dah. Jika waktu tempat itu datang. Kan ku tunjukkan wajahku yang pernah melukai hatinya. Mungkin wajahku ini akan membuka kembali luka lama di hati Kalau memang luka hatinya sudah sembuh Tapi kalau hatinya belum sembuh Barangkali wajahku ini akan kembali merobek-robek Makin lebar dan mengangat Perih dan buka hati